assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kek lapu hari kali ini saya mau membuat kek dengan ukuran 16 cm ini seperti biasa wistrim merk rich gold ini dikasih sama selai blueberry golden peel ketutupan pokoknya ini diratakan dulu ini diratakan setelah diratakan baru kita taruh kek di atasnya pastikan keknya lurus harus dilihat dari segala sisi kalau ada yang miring-miring tinggal diluruskan saja lalu kita akan melakukan kramkot ya, kramkot itu adalah melapisi kek dengan krim putih supaya nanti tidak ada pas kita menghiasi itu tidak ada gubrokan-gubrokan ini ini setelah dikramkot ya jadi kramkot itu tipis-tipis seperti ini jangan lupa untuk bagian sampingnya dia diisi dengan krim ya diisi dengan krim lurusan di sampingnya supaya nanti tidak ada ruang kosong di dalam setelah dikramkot baru nanti kita akan kasih krim putih seperti biasa ya saya pakenya krim putih dulu coba kali ini karena krimnya warna putih jadi tidak ada lapisan warna begitu karena ini samping-sampingnya sudah bersih jadi saya tidak akan bersih terhadap itu di ini aja dia akan dipenuhi ya dipenuhi satu kek terserah untuk tombol tipisnya itu terserah masing-masingnya jadi tidak ada istilahnya ketebalan ketipisan karena itu adalah standar toko masing-masing kalau menurut saya ya gitu nah ini saya akan meretakkan dulu bagian atas kalau sudah rapi bagian atas bagian bawahnya itu saya tenuk-tenuk ini sudah saya tenuk-tenuk tadi ya jadi bikin-bikinin dulu nanti setelah rapi lalu kita subscribe setelah di subscribe kalau misalnya ada yang masih belum ini masih bolong-bolong ini diisi saja sampai aja jadi ya kalau misalnya masih belum rapi rapikan terus gak perlu pusing-pusing ya saya rapikan dulu ya supaya nanti videonya gak kepanjangan dan usahakan di keker di keker jadi untuk kanan kirinya ini tidak mencong-mencong gitu setelah sentinya rapi baru bagian atas ya ini di tarik terus jangan lupa dilap spatula jadi jangan menisahkan sisa-sisa begini ya di bersihkan tersihkan tersihkan lagi bersihkan lagi gitu ya akhirnya yang sudah dirapikan tadi saya akan tambahkan jadi bagian atas tapi bagian samping tapi atas gitu ya temen-temen untuk punuknya jadi setelah begini baru kita scrap ini nanti jadi punuk cakep tuh ini saya bilangnya punuk ya gak tau apa ini ya pokoknya gini deh ada mecunul-mecunulnya itu di bagian atas jadi kelihatan aesthetic ini saya akan ngasih peleret-peleret ya jadi kalau mau ngasih peleret-peleret gitu taruh disini dikit disini dikit-dikit aja karena nanti kalau kebanyakan warnanya itu akan mendominasi gitu loh sedikit-sedikit aja random random mungkin dilihat udah bagus apa belum kalau belum bagus tinggal ditambahin bagian namanya ya kita akan subscribe belum cepet kan belum redi agak dibanyakin dikit reflect di subscribe ini ya tuh jagap jagap kalau di resep tengahnya misalnya mau deh taruh aja kalau misalnya dirasa terlalu tua warnanya temen-temen bisa kasih warna putih lagi disini macam-macam gitu nanti di-scribe lagi nanti warnanya jadi lebih lagi skrip-skrip terus biar jadi cantik tambah di-scribe dia harusnya tambah cantik ya ya zaket kan udah lalu di kaker-kaker dulu ya untuk menjadi bagian depan gitu ya setelah kita tentukan baru kita hias bagian atasnya nah kita akan ini 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 kita aja mungkin ranting-ranting gitu kita jadi gilin aja terus ini agak di ini supaya kelihatan lebih estetik ini kan cakep ya udah gitu aja deh gak usah banyak satu lagi deh nah ya kali ini saya pakai support 2x ya support 2x ini random aja disini ini uniknya gimana ya pokoknya random aja ya kita kasih disini satu lagi disini nah kalau yang ini support 1m ya ada support paling mahal ya karena harganya 1m gak deh ya ini sebenarnya lebih cantik kalau dijadikan bunga yang ini 1m tuh kan lebih cantik taruh aja random pokoknya dia sampai penuh ya sini juga dia supaya penuh ini gak usah gede-gede ya supaya nanti ada ini ada perbedaan antara 1 bunga dengan bunga lain kita pakai 1m nah kalau untuk membuat warna kalau untuk membuat warna yang ini ini tuh pakai warna ini tuh kurang pink masih pakai support 1m ya kalau ini warnanya itu dari royal blue dicampur dengan pink ruse ya jadi saya tuh pakaiannya apa namanya pakaiannya itu adalah cross ya pewarnanya saya pakai cross teman-teman yang nanya saya pakai pewarna apa saya pakainya cross pakaian pakaian yang saya pakai ah yang saya pakai pengganti eeh 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 memang oke sebagiannya nah ya lalu ini saya mau si warna ini pakai speed nggak tahu ini namanya speed bintang bedanya segini jadi ini ya nanti deh saya kalau teman-teman mau teman-teman bisa lihat di toko orang saya ya nanti ada saya sepilih mininya dia sepilih tokonya teman-teman buka toko oranye itu di videonya di video saya itu ada topor-topor yang saya buat emang belum semuanya tapi saya usahakan untuk secepatnya saya ini ya saya lengkapi ini secret bintang yang lebih kecil ya jadi supaya dia itu ada ini ya kak ada apa ada perbedaan apa kak lah itu eh kakak bunda saya kebiasaan jualan untuk orang kan betul ceket kan biar ada variasi gitu variation inggris so inggris udah ya nanti kita tinggal kasih sprinkle supaya dia zantik